Benjamin Netanyahu dikhawatirkan menjadi sasaran kemarahan rakyat Israel karena telah menyetujui gencatan senjata dengan Hamas. Penghentian sementara perang itu diketahui bertujuan untuk jeda kemanusiaan bertabur kesepakatan pertukaran sandra ke dua belah pihak. Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmed mengatakan protes luas di Israel terhadap Netanyahu disebut bisa memicu protes luas di Israel. Peninggatan Olmed soal tekanan serius ini diduga juga terkait potensi bahaya yang mengancam nyawa Netanyahu. Hal ini mengingatkan akan kejadian berdarah yang menimpa Zid Zak Robin Perdana Menteri Israel yang tewas ditembak oleh warga Israel sendiri. Robin tawas pada 4 November 1945 oleh tiga peluru yang ditembakkan dari jarak dekat pada bagian perut dan dada selesai menghadiri Rapat Umum Perdamaian Masal di Tel Aviv Israel. Pelaku penembakan yakni Yigal Amir yang merupakan simpatisan ultranasionalis sayap kanan Israel. Ia termasuk satu dari banyak warga Israel yang menentang kesepakatan damai dengan Palestina saat itu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.